bismillahirrohmanirrohim abdur burabe' al-mutamimat wadhalika fi ilmi l-quran wainahu yang kosim ilama ya ta'alaku bilafat kata'alu milki roat wa makharijil buruf wailama ya ta'alaku bilmakna katapsir wainaktimadahu aiden ala nakal yang keempat ialah penyempurna penyempur penyempurna jadi tidak hanya bisa membaca tapi bisa memahami bisa menggambarkan bisa mengembangkan penyempurna dalam ilmu al-quran tidak hanya bisa membaca membaca toh itu sulit lah ya membaca ikrok itu jangan kau baca ikroknya saja tapi kau laksanakan perintah ikrok itu kau laksanakan perintah ikrok itu kau dipondok itu harus betul-betul ikrok membaca peluang membaca keadaan membaca potensi di diri membaca kalau sudah jadi ustad membaca karakter murid masing-masing murid itu pasti ada yang pinter ada yang gak pati pinter ada yang kendu nah yang kendu itu kadang sabar yang pinter kadang rojok menang karpedewi cerdas ini guru harus pinter semua berkarakter kalau kau bisa nyerantai ini murid yang pinter yang kendu yang oon 20 tahun ke depan kau akan diparani murid-muridmu ustad pak yae matur sukun dulu ada jenengan bimbing saya saya padahal paling bodoh sekarang Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kemanfaat sampai yang sudah mati murid-muridmu masih yang bodoh yang kendu tetap akan memberikan hadiah fatihah dan doa kepada tapi kalau murid bodoh malah bodoh-bodoh maka dia akan terus benci kepadamu dia akan terus tidak senang dengan pelajaranmu dia akan menutup pintu hatinya dengan kalimat-kalimat masih pintar kabih masih pintar kabih masih bambang pintar bambang siapa ngerti katanya pak Faisal tadi murid itu ada yang kelebihan memaham lewat mendengar ada yang kelebihannya lewat membaca ada yang kelebihannya lewat praktek ini guru-guru harus tahu oh muridku yang kayak apotiki kelebihannya memaham lewat mendengar dia ngomongi kelebihannya ini lewat membaca cepatnya paham disuruh baca kelebihannya langsung praktek kayak mu'in itu langsung praktek itu ngaji amel kan moco lorong langsung praktek itu ya cerno salam jelilah langsung iso harus pandai arek-arek yang penting dia harus manfaat ya manfaat dipeksa-peksa nanti malah tidak ketemu al-qur'an sendiri tidak hanya belajar seputar membaca mulai dari anapaniku mempelajari hukum-hukumnya masya Allah iya mempelajari hukum-hukumnya mempelajari makhrut huruf angin makhrut itu angin khu khubah jajijubaj antara jim jim sifat huruf tambah angin lagi tambah sulit lagi sambian tak ceritanya zal dengan zat itu makhrutnya sama bedanya hanya pada si sifat tapi sambian keliru sambian wajah madh-kuro kok sampai sifatnya sifat zat madh-kuro madh-kuro maka artinya akan beda makhrutnya sama paling zhal dengan zat tapi makhrutnya eh sifatnya yang beda jadi harus sedikit demi sedikit tawalut tawalut korannya podo manak kabe korannya ma mana dia koran mana alhamdulillah hirab bila untuk tekan di bila itu itu mana mana ya keliru terlalu ketekek ya keliru alhamdulillah hirab itu ketekek jeneng A jadi harus tahu sifat huruf itu nanti jangan tawalut kayak khusuk-khusuk api jadi imam tahlil mau jeneng tawalut ma mana bis Bismillah Bismillah Bisa Bisa Bismillah Bisa Nambah separuh huruf itu Bismillah Hirroh Hirrohmanirrohim Kadang Ha'ekliru Nirrohim Bukan hak Hak Nirrohim Kadang anak Semuanya jadi hak Semuanya jadi hak Bismillah Hirrohman Bismillah Hirrohmanirrohim Semuanya jadi hak Keliru Paling sulit Dut Paling sulit Dut Dut Aku gak isau Aku isin lah ngomong Dut Dut Yang bisa paling fasih Mengucapkan Dut Kadang Masya Allah Ngimami Salbut Orang-orang Itu Kayak 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 Sambung Masar Tawa Masyur Masya Tapi 일� départ Padahal ndak jelas Tapi DengupPE Kahne enak ezzar, enak ezzar syafawi, enak ezzar halki, enak ezzar wajib, enak ezzar wajib enak ezzar wajib yang ngeru ngaknya jatuhkan, cepat apa kemuhi ku ga maju al qurnan kamingkariin yal anuhul qur'an banyak orang membaca qur'an dawhirnya tapi malah dilaknat oleh qur'an karena ngenteng nih kurannya juga ginjal ginjal jendul 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 lihat santri dibelajari mulai doki sifat huruf mulai doki maharijul huruf mulai doki tajuitul huruf masyaallah kadang mojone tartil malah dilok nih gak cepet ya gak kudu cepet warot dilil kurana kurana itu kadang tawalut warot dilil kure kure kureana taro itu mana itu hurufnya hati-hati kalau bisa ini gure ngeten ngeten pemanah kok ngimami sumpen sampai buju muhafidah istri muhafidah tantangan berat mau nih apal goro-goro ngimami buju ni abdu malih lali malah ke tengah-tengah khawatir kleru jadi ini lali bisa ada cerita orang ngapalik gurkulha kulhu kulha kulhu pas dilok ilok nih anaknya ayah ya kulha kulhu dok lama-lama ngapalik apa inak to inah kalkausar wes baru ngasaran wapalan terus bismillahirrahmanirrahim inak to inah kalkausar fasolili lirabbi kan har inah syana kalkausar apal pas mahrif jamaah kewaya allahu akbar adiknya nyengkel masih kulhu padahal bapaknya tidak kulhu inak to inakal bismillahirrahmanirrahim inna wuh lali inak to inakal inakal iya ini masuk balik kulhu mana emang nyapo aku inak inakan sekadu inak iya ini segeri anak ikul huw belik anggel belum nanti tafsirnya ayo tafsir jangan sembrono napsiri al quran dengan rokyunya sendiri siapa yang menapsiri quran dengan rokyunya sendiri dengan napsunya maka silahkan bersiap-siap nak nyari tempat di neraka wopo pas langerti enak ayat inna maya syaullahi min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu ulama enggak tahu alur tafsirnya enggak tahu rikma tafsirnya maksudnya apa untuk bisa khosyatullah untuk bisa punya rasa takut pada Allah itu harus alim fekeh alim batin sampai makrifat pada Allah sehingga pada tarap khosyat takut ora pokok wedi ulama gunung itu ulama gunung itu ulama sapi itu ulama kenapa karena dia kalau menyusui anaknya punya kasihan berarti dia takut sama Allah terakhir di video di youtube ya Allah sapi itu ulama kuda itu ulama kenapa Karena kalau nyusui anaknya Dibenggang Kasian sama anak Ya mesti yang sapi masukkan Dita anaknya Itu berarti takut sama Allah Lebih baik sapi Daripada orang yang mengaku ulama Tapi tidak punya Perasaan Gue vlog youtube Makanya santri harus Ngalim Kuasai media sosial Kuasai media sosial Sampai senang apa? Instagram Senang youtube Senang apalagi Kuasai dengan ilmu-ilmunya Santri Sampai tak ceritanya Tapsir Kenapa ini ayat Sesungguhnya Allah tidak merubah Sesuatu yang ada pada kaum Kecuali kaum merubah Apa yang ada pada dirinya sendiri Itulah Menurut asbab Ayat itu Orang akan berubah dari baik ke jelek Itu karena Ulahnya sendiri Sampai kayak gitu Paham ya? Ayat itu menerangkan Orang itu Yang pertamanya Tinggi derajatnya Jatuh Itu tidak berubah Kecuali ulahnya Yang merubah sendiri Cara ditapsiri Kepengen baik Kepengen sukses Harus dirubah dari jelek Untuk baik Harus berubah baik sendiri Itu saja masih hilaf Masih hilaf Jadi Padahal roto-roto Yang tidak Gak pati Ngerti Tapsir Ayat ini Diarahkan Untuk Makna perubahan Dari jelek Menuju Baik Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah Sesuatu di kaum Kecuali kaum itu Merubah dirinya sendiri Ingin berubah sendiri Kayak iya Manduk-manduk Itulah menurut Ayat sing asli Adalah Perubahan Jatuhnya kaum Rusaknya kaum Itu karena Ulah kejelekan Mereka sendiri Dibuat untuk Makna sebaliknya Kalau kepingin baik Satu kaum Harus merubah Dengan kebaikan sendiri Itu saja masih Hilaf Apalagi sampai Orang tangguh Keapian belas Aduh 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 Angel ya Ilmu Tapsir itu Angel Angel Makanya belajar Tenan Nanti santri Harus tampil Sampai tak ceritanya Tadi Saya ketemu sama Pak Faisal itu Masya Allah Harapan bangsa Harapan umat Harapan negara Hanya ada pada Santri Hanya ada pada Santri Tenan Kenapa Yang digembleng Di perguruan Tinggi Yang digembleng Di sekolah-sekolah Negeri Itu roto-roto Semuanya sudah Sabutase Semuanya sudah Manipulasi Pengajuan Kepala sekolah Pengajuan Pengurus Bangunan-bangunan Ternyata Mudun separuh Ternyata SMP Diwari korupsi Bik kepala sekolah SMP Diwari korupsi Bik guru-guru Apakah tidak akan menjadi Koruptor Koruptor semua Tapi Lihat Santri Dibelajari Eh Ikhlas Guru Mulang Eh Laksudak oleh Apa-apa Kadang Santri Nangis Nangis Tak Tak Nangis Tak Ngegem Gudikan Tak Tak Nangis Nangis Tak Tak Kerasanya Tak Kek Duit Ajak Ajak Among Nggak Kerasan Tak Melengar Kiyai Nih Dididik Ikhlas Mulai kecil Ikhlas terus Nggak ada pamrih Itulah yang akan menjadi Tangguh Pemimpin Tangguh Santri Jadi polisi Polisi yang ikhlas Jadi pejabat Pejabat yang ikhlas Jadi pedagang Pedagang ikhlas Kiyai 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 Ikhlas Terus Ada Nasih Mansu Ayat yang dirombak Ada mana Ayat yang merombak Ada ayat yang umum Ada ayat yang khusus Masya Allah Ada Dohir Ada Maknawi Dan sebagainya Itu semuanya Ilmu Ilmu Yang berangkat Dari Al-Gur Yang dikembangkan Menjadi Mutammimah Kesempurnaan Komunika Manfaat Talbatea